Yeah, team in 17, damn, give me my money. Penyerang Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, menjadi salah satu nama yang diperbincangkan seusai mencetak gol kemenangan kegawang Kurasau pada Laga FIFA Matchday periode September tahun 2022. Dalam Laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa, 27 September tahun 2022, Dendi Sulistiawan sukses mencetak gol ke-2 Timnas Indonesia untuk membungkam Kurasau dengan skor 2-1. Awalnya, Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol Dimas Derajat. Lalu, gol balasan Timnas Kurasau dilesakkan Jeremy Antonise menit ke-47. Pada menit ke-87, Dendi Sulistiawan sukses mencari ruang kosong untuk meneruskan umpan silang yang dikirimkan oleh Witan Sulaiman menjadi gol. Dengan gol ini, Dendi sukses membawa skuad merah putih unggul kembali unggul dan kedudukan ini bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dendi Sulistiawan merupakan pesepak bola yang tercatat lahir di Lamongan, Jawa Timur. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1996, saat ini, usianya telah menginjak angka 25 tahun. Sebagai anak yang berasal dari Lamongan, Dendi mengawali kiprahnya bersama Persela U21. Ketika itu, dia bermain di sana mulai dari rentang 2014 hingga 2016. Pemain yang berpostur 176 cm ini sempat bermain bersama tim senior Laskar Joko Tingkir pada ajang Piala Presiden 2015. Sejak saat itu, namanya melambung. Akhirnya, nama Dendi muncul ketika Persela Lamongan mendaftarkan skuad untuk mengikuti ajang Indonesia Soccer Championship, ISC, A-2016. Debutnya di ajang resmi tercatat ketika Persela menghadapi Persegres-Gresic United pada pekan pertama ISC 2016. Ada pun gol pertamanya baru tercipta pada pekan 8 ketika menghadapi Barito Putera. Performanya sepanjang musim memang cukup apik. Meski saat itu baru berusia 20 tahun, Dendi mampu membukukan 7 gol dari 32 penampilannya untuk skuad Laskar Joko Tingkir. Setelah semusim bermain untuk Persela, Dendi mendapatkan kontrak dari Bayangkara FC yang tengah bersiap menghadapi Liga 1 2017. Pada musim yang sama, ia turut merasakan gelar juara bersama klub berjulukan The Guardian itu. Setelah itu, Dendi kembali diboyong Persela dengan status pinjaman untuk menghadapi Liga 1 2018. Sepanjang musim itu, ia sukses mendulang 9 gol hanya dari 16 penampilannya. Setelah Liga 1 2018 berakhir, praktis masa peminjaman Dendi berakhir. Dia pun kembali berseragam Bayangkara FC hingga saat ini. Sebetulnya, jika menelisik performa Dendi bersama Bayangkara FC di musim ini, dia memang cukup menjanjikan. Sebab, dari 10 penampilannya bersama The Guardian, pemain berusia 25 tahun ini sukses melesakkan 2 gol dan 2 asis di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Kiprah itulah yang tampaknya sukses mencuri perhatian Sintai Yong yang akhirnya memanggil Dendi untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Match Day. Debutnya bersama skuad Garuda tercipta pada laga pertama melawan Kura Sao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. GBLA Bandung Sabtu Selamat menikmati. kemudian Antara